Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di RGD31 Media Pada video kali ini saya ingin kasih lihat hasil Super Bowl Atau dengan istilah lain kualifikasi World Super Sport 300 di sirkuit Algarvi Portimo Portugal 2024 Ada 2 pembalap Indonesia Kakak Beradik, Galang Hendra dan juga Adi Sato Sirkuitnya sendiri ya memang cukup familiar bagi kita yang nonton Karena kelas MotoGP ataupun Junior GP itu melaksanakan di sirkuit ini juga ya Sirkuit yang memiliki total panjang 4592 km 15 tikungan, tikungan ke kanan ada 9 dan tikungan ke kirinya ada 6 Ya Galang dan Aldi sama-sama menggunakan motor dari pabrikan Yamaha Lebih tepat jenisnya adalah Yamaha R3 yaitu 321 cc dengan 2 silinder Nah yang menarik buat saya pribadi Di saat Super Bowl, Galang dan Aldi sama-sama tampil cukup baik Walaupun ini adalah sirkuit yang baru bagi mereka berdua yaitu baru dalam artian mereka belum pernah balapan disini Dan hasilnya pun untuk kualifikasinya sangat-sangat bagus Karena Galang dan Aldi berada di front row yang buat saya pribadi sangat ya Dengan total pembalap yang seperti ini ya Kalau kita lihat totalnya 34 pembalap dari seluruh dunia Dari Belanda, dari Italia, dari Spanyol, Australia, dari Brazil, dari Perancis, dari Portugal Ya dari macam-macam negara termasuk Amerika, Ceko itu Pembalap Indonesia, 2 kakak beradik tampil sangat bagus kalau buat saya Karena dengan pengetahuan yang minim dengan sirkuit ini Layoutnya dan juga grip dari lintasan Algarvi Portimo Portugal Mereka mampu berada di front row Kalau buat saya ya ini sangat-sangat bagus Total 34 pembalap Kita lihat yang tercepat pembalap asal Belanda yaitu Veneman dengan Kawasaki Ninja 400 Lap timenya sendiri 1 menit 55 detik 399 Di posisi 2 ada Genai Di posisi 3 ada Galang Hendra Pratama Artinya Galang berada di row pertama Di posisi ketiga dari Indonesia Di tim pro GP NITI Racing Dengan Yamaha R3-nya Artinya juga Galang menjadi pembalap Yamaha tercepat di saat kualifikasi ini Dengan laptannya 1 menit 55 detik 962 Di posisi 4 atau di istilahnya row keduanya Anda Aldi Satyambaha Dari Indonesia Adik dari Galang Hendra ini Di tim BR course ini Mencetak laptime 1 menit 56 detik 072 Oke kalau kita lihat Totalnya 34 pembalap yang paling bawah Yaitu Novo Tony Yaitu pembalap asal Ceko Dengan Kawasaki Ninja 400-nya Mencetak laptime 1 menit 59 detik Triple 7 Jadi cukup jauh juga Laptime tertinggalnya Tapi dia masih lolos untuk bisa kualifikasinya Jadi kan kualifikasi sendiri ada batas minimal Dari yang tercepat yaitu 105% dari yang tercepat di saat kualifikasi Saat ini yaitu fenomen Yang dia mencetak 1 menit 55 detik 399 Jadi ya batas minimal itu ya 2 menit 1 detik 169 Jadi kalau di luar dari 2 menit 1 detik itu Nggak lolos kualifikasi dan tidak berhak ikut balapan Yang dimana akan dilaksanakan hari ini di hari Sabtu Di tanggal 10 Agustus 2024 Untuk kelas Super Spot ini adalah jam 9 Lewat Ya jam 9.30 waktu Indonesia Barat Di race 1 Dan di race 2-nya di hari Minggunya besok Di tanggal 11 Agustus Sama ada jam 9.30 waktu Indonesia Barat Oke Buat kalian semua mungkin yang sempat-sempat nonton Nanti malam jam 9.30 Coba kita pantangin kakak Bradik, Galang dan juga Aldi Semoga bisa mencetak hasil yang terbaik Dan bisa dapat podium ataupun juaranya untuk mereka berdua Dan Indonesia Raya bisa berkumandang di circuit Algarvi Portimo, Portugal Circuit yang ikonik banget kayak rollercoaster Dan seru banget ya Kalau ada pembalap Indonesia bisa juara disini kan Menurut kalian seperti apa? Coba tulis di dalam comment bar Seperti biasa Sehat-sehat buat kalian semua Jangan lupa makan dan berdoa Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye